JAKURADAR Dan ada tiga daerah yang dilakukan kunjungan, yaitu Kabupaten Kebumen, Wonogiri, dan Kota Tegal. Bakti sosial dilaksanakan kegiatan pelayanan KB dan upaya untuk mencegah stunting. Selanjutnya setiap hari, memberikan pelayanan dan izin praktek mandiri. Kemudian pelayanan KB gratis untuk warga yang memiliki BPJS Kesehatan. Adanya KB sangat mendukung dalam pencegahan stunting sebab ada kegiatan bina keluarga, ibu hamil, balita, lansia, dan remaja. IBI juga menyambut inovasi dengan seorang bidan yang melekat untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil agar tidak memiliki resiko tinggi dalam melahirkan, terutama gangguan fisik, supaya tidak ada bayi yang lahir stunting dan lainnya. Ketua IBI Provinsi Jawa Tengah Sumarsi menyampaikan tiga daerah di Jateng menjadi perwakilan untuk mengikuti penilaian bakti sosial dalam rangka HUD ke-73 IBI. Ketiganya yakni Kabupaten Wonogiri, Kebumen, dan Kota Tegal. Kemudian untuk tahun 2024, ada tiga kabupaten-kota terpilih yang sudah ditentukan, digunjumi, dan pasti akan menjadi nominasi satu, dua, tiga, apa namanya, dari Jawa Tengah gitu ya. Karena program KB bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Mewan Dhani Ristanto, Radar Tegal TV